Tuan-tuan, itulah piramli tiru dalam Quran Surah Yasin, ditiup sangka kala bangkit manusia daripada kubung. Itulah bandingan di hari kiamat. Masya Allah, sebegitu bagusnya ya konsep perfilman daripada piramli itu sendiri. Wow, kalau kita tak dibahas ya, kalau kita hanya menonton saja, hanya menengok saja, tanpa ada pembahasan daripada Usad Kazim Ilyas ini, kita nggak bakalan tahu bahwasannya konsep cerita perfilman daripada piramli itu mengambil daripada ayat-ayat suci Al-Quran, daripada makna-makna tersirat ataupun tersurat daripada Al-Quran itu sendiri. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Ca'am Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT. Dijauwkan dari segala merabahai yang malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alright guys, kali ini kita akan mengaji bersama Ustadz Kazim Ilyas. Ya, salah satu Ustadz favorit juga di Malaysia. Dan kali ini ya guys ya berkenaan dengan cara halau orang. Ini lawak katanya ya guys ya. Nah, di sini kita akan bernostalgia. Sebenarnya ini pidato ataupun ceramah 10 tahun yang lalu. Jadi ya mungkin kita lupa. Jadi kita ingatkan kembali untuk sama-sama mendengarkan ceramah daripada Ustadz Kazim Ilyas ini teman-teman. Nah, apa-apapun jangan skip video ini. Karena pasti ada ilmu di balik video ini ya guys ya. Tidak ada ilmu yang bermanfaat yang pasti kita akan mendapatkan manfaatnya seperti itu. Nah, tanpa berlama-lama jom kita simak videonya guys. Let's go. Manusia yang dah mati, dia jadi tanah, dia jadi debu, dia jadi tulang belulang, ancam. Tapi Allah boleh hidupkan balik. Kita boleh fikir di muka bumi. Debu boleh membuat macam-macam benda. Kita hidupkan debu. Akhirnya tuan-tuan boleh tengok bangunan yang hebat sebelah sana. Asalnya daripada debu. Nama dia debu simen. Namanya debu pasir. Namanya debu tanah. Daripada debu tanah dicampur jadi debu pasir. Akhirnya jadi bangunan yang hebat-hebat yang kukuh. Kalau daripada debu pasir, debu simen boleh buat bangunan yang begini hebat. Apakah susah bagi Allah menghidupkan balik manusia yang sudah mati. Yang jadi debu untuk jadi manusia yang asal balik. Tidak susah bagi Allah SWT. Yang ni yang Piramli buat dalam cerita pendekar Bujang Lapuk. Yang pendekar Mustar kata, Sudin, kamu cari rumah tinggal. Ajis, kamu bertapa dalam perigi buta. Ramli, kamu pergi kubur, orang mati kena bunuh. Ingat. Apa-apa jangan takut. Cobaan. Kan Piramli pergi duduk buka buak pokok dekat bubak. Hai, mambang tanah, mambang angin, mambang api. Berdampinglah dengan aku, wahai si mambang. Tengah duduk tapar tu, hantu gigi, mah. Piramli kata, jangan duduk kacau lah. Oh, main kasar lah. Piramli tumbuk dia. Dia buka gigi pelzu dia. Dia tiup trompet. Bila tiup trompet, bangun hantu-hantu dalam kubur. Zombie, kejar dia. Kan banzai, kejar dia. Tuan-tuan, itulah Piramli tiup dalam Quran surah Yasin. Ditiup sangka-kala bangkit manusia daripada kubur. Itulah bandingan di hari kiamat. Sebab tu orang. Masya Allah. Sebegitu bagusnya ya. Konsep perfilman daripada Piramli itu sendiri. Wow. Wow. Kalau kita tak dibahas ya. Kalau kita hanya menonton saja. Hanya menengok saja. Tanpa ada pembahasan daripada Ustaz Kazim Ilyas ini. Kita nggak bakalan tahu bahwasannya. Konsep cerita, perfilman daripada Piramli itu. Mengambil daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Daripada makna-makna tersirat. Ataupun tersurat daripada Al-Quran itu sendiri. Masya Allah. Tanya pada saya Ustaz. Paksa apa yang cerita Piramli apa semua ini? Tak jemur tengok. Masa dia tiru sepijik dok daripada Quran. Dia olah daripada Quran. Dia olah buat film. Akhirnya film dia hebat. Duk menangis. Teriak kepada mengingat kepada Sabariah. Menangis ke Sabariah. Teriak. Paksa Sabariah balik ke Singapura beranak. Mati telegram sampai. Kawan kerja kontrak. Jenis malah dah nak kerja. Isteri pula tak ada. Teriak di rumah. Buta mata. Nama dia Kasim Selamat. Duk di bawah rumah. Cik Ali. Abang Ali. Buta mata. Daripada celek jadi buta. Dia tiru kisah Nabi Yusuf. Dengan Nabi Yaakob. Buta Nabi Yaakob. Tak nampak mata dia. Pasal duk teriak. Teringat pada anak dia Nabi Yusuf. Ni tiru tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan. Tak jemur. Tengok cerita combi. Mak combi tu seluruh cik. Makanlah celek. Membuat muak combi tu. Sikbek jumpa Kasim Selamat. Tuan-tuan tak ingat cara Abang Kasim Selamat. Dia suruh keluar daripada rumah. Cik Kasim. Abang Ali cakap pun susah. Tak cakap pun susah Cik Kasim. Tu cara nak halau keluar tuan-tuan. Abang Ali main. Cakap lah Abang Ali. Cik Kasim duduk di rumah. Abang Ali satu sin sewa. Abang Ali yang tak ambil. Tapi Cik Kasim ni ada dua orang main nak sewa rumah ni. Arah Cik Kasim faham lah. Saya faham Abang Ali. Itu cara nak halau. Dalam Islam tuan-tuan kena belajar semua. Bukan ilmu sains saja. Tadi tuan kita sebut ilmu akhlak. Karakter. Personality. Dalam Quran. Dalam ilmu kita ni. Ilmu tentang sosial ni lagi banyak tuan-tuan. Ilmu nak mengenai orang. Ilmu nak tengok suka tak suka. Kena belajar lah. Ilmu tentang psikologi. Ilmu tentang kejiwaan. Kita boleh tahu. Kita boleh tahu orang ni suka kat orang ni tak suka. Ni. Saya tunjuk dia tadi gelas. Dah habis dah segelas. Kuih sepinggan. Ayak segelas. Habis dah. Kuih tu serdok pun dia. Tak dah telah tetamu ni. Tiba-tiba tuan rumah. Menghidang lagi sekali. Mula-mula hidang dah. Minum lah cik. Minum lah abang. Haa minum 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 minum. Dua jam tak balik lagi. Lamanya orang nak tidur. Esok ni maat. Tak balik lagi. Suami dia kata. Ayah. Uamai ni ya. Dah habis dah. Ayah ni main tambah lagi. Tetamu tu boleh jawab. Kalau boleh buat teh air. Ingat kedai kopi ke apa? Orang yang hantar lagi sekali hidang. Itu tandanya dia suruh balik. Tapi kita tak faham. Suami dia minta. Ya. Amin ayak ni ya. Habis ni. Dalam bahasa lain. Tak balik-balik ke orang tua ni. Ya. Pening kepala aku lah. Sebab tu kita kena belajar tentang jiwa. Sebab tu Nabi kata. Kalau anak darah. Orang main minang. Tanya dia. Tak ayah cakap pun tak apa. Diam tu reda lah. Asukun alam tu reda. Tu sipak dia. Tanya dekat dia. Kalau dia diam pun ke-oke dah. Tu ilmu. Siti. Tadi petang. Pak Mak Tempel main minang. Dia nak bagi ke anak dia. Megat alam sengketah. Nama anak pun megat alam sengketah. Kejap gaduh tuan-tuan. Nama sengketah. Misal tu dia. Bertarik. Tu cerita. Nujung apa nama musam jengkut. Jadi ayah nak tanya ni. Setuju tak setuju? Ayuh ni malu. Yalah setuju tak setuju? Ayuh. Terus lari masuk dalam bilik. Lompat tak kata. Benam muka kat bantai tu. Yes. Amatlah setuju. Itu tanda dia setuju lah tu. Tapi untuk Kak Jan. Dia tak boleh diam. Anak dia Kak Jan. Dia tak boleh diam. Dah janda dah anak dah. Dia kata. Ya eh. Tadi ada orang meminah. Terima ke tak? Ya diam. Mak dia kata kalau diam tu setuju lah bapak dia pun. Eh tak cik. Janda kena sebut. Nak ke tak nak? Nak. Nak. Tak mengapa nak. Oh. Sobalah tadi kita diuji dengan puasa. Puasa. Kita diuji daripada subuh tak boleh makan. Tak boleh makan tuan-tuan subuh. Daripada subuh sampai 7.22 tadi. Bila 7.22 baru kita boleh makan. Apa perasaan tuan-tuan bila tuan-tuan makan tadi? Free pula lagi serenang lah. Free pula lagi sedap lah. Kalau bayar tu boleh gagah jugalah. Ini masalah dia free. Allahu Akbar. Ya. Ubah kereta. WLN 372. Mercedes Benz. Menghalang laluan keluar. Ni kompong bukan saya punya. WLN 372. Minta tolong ubah kenderaan tuan-tuan. Tuan-tuan. Sebab mengubah. Menghalang laluan. Tuan-tuan. Macam kita sambut puasa. Dan kita buka puasa. Tuan-tuan rasa apa? Saya rasa seronok. Tak tahu kalau tuan-tuan tak seronok. Seronok tuan-tuan. Itu yang pegang kerumah pukul 7. 7.22 baru azan. Dia pukul 7. Dah pegang dah menunggu. Sabur lah tuan-tuan. Dia asyik tu imat azan. Ngap je. Asyik A je. Ha. Sudah tuan-tuan. Buatnya tu bila tu tersilap sebut. Ha. Cubaan 1, 2. Cubaan. Amba Allah dah makan. Kita pasal apa yang jadi macam tu? Sebab kita rasa seronok. Seronok. Tadi saya buka puasa tadi satu tempat. Allah ada orang belanja tadi. Tak apa Alhamdulillah lah. Seronok tuan-tuan. Paksa belanja. Seronok yang kedua. Depan mata saya tuan-tuan. Belagah lagi. Nak bertembur dengan dia. Pakai skirt. Kalau skirt tutup-lutup tu boleh gagah lagi. Ini dia. Panjang sikit pada sepeda. Menung saya tuan-tuan. Astaghfirullahaladzim. Tak tengok depan mata. Tengok habislah separuh puasa ku. Duduk balik saya atas meja. Allah tahu si tak jadi. Pakai skirt tuan-tuan. Ini yang bapak dia pakai soban. Bapak katuk saya. Wallahu'ala. Elok dia makan-makan semayang tuan-tuan. Buat telekuh. Elok dia semayang. Bilik semayang tu. Skirt-skirt pun semayang tuan-tuan. Hei. Ngumpat saya ni. Tapi nak cerita tuan-tuan. Puasa-puasa juga. Aurat tak dijaga. Allahu Akbar. Kesian. Kita ni tuan-tuan. Abang-abang. Uncle. Uncle. Yang ada anak darah macam itu. Soal tuan-tuan. Aurat. Kita ni berkepia. Kita ni bersongkok. Bersereban. Main buka puasa dengan anak cucu. Tiba-tiba anak cucu pakai skirt tak cantik tuan-tuan. Salah lagi saya tegur. Marah pula. Bapak I pun tak tegur. You nak tegur I. Husband I pun tak tegur I. You nak tegur. Habib I pun tak tegur. You nak tegur I pula. Ini penyakit kita sekarang ni. Datuk saya pun tak tegur. You pandai-pandai nak tegur saya. Ini penyakit kita. Daripada orang lain tegur. Baik kita tegur dulu tuan-tuan. Sebab bila orang lain tegur. Kita marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai videonya. Dan itu tadi ya guys ya. Pencerahan. Ya cerama daripada Ustaz Kazim Ilyas. Ya masya Allah lawak. Dan juga banyak ilmu ya guys ya. Dan kita mendapatkan banyak ilmu kali ini. Jadi di akhir pun Ustaz Kazim Ilyas pun mengatakan bahwasannya. Ya kita ni sebagai orang tua ya kan. Kena menasihati anak perempuan kita untuk menutup aurat. Macam tu ya guys ya. Jadi kita tu memang kena menjaga. Apalagi seorang bapak ya guys ya. Itu sebuah kewajiban. Dan dosanya juga akan mengalir kepada bapaknya. Kalau bapaknya itu tidak menasihatinya. Seperti itu. Dan yang sebelumnya adalah berkenaan dengan. Bagaimana istilahnya film Piremli itu. Sampai sekarang dikenang ya kan. Karena memang Masya Allah. Konsep yang diambil daripada Piremli adalah Al-Quran. Daripada inti sari Al-Quran. Dijadikan film dan sampai sekarang pun. Tetap menjadi kenangan. Menjadi favorit di mata ataupun di hati orang-orang. Jadi ini tanda bahwasannya ketika kita dekat dengan Al-Quran. Ketika kita mengamalkan Al-Quran. Maka insya Allah ya. Di dunia kita bahagia. Di akhirat pun kita juga akan bahagia. Dikenal di dunia. Di akhirat pasti juga dikenalkan. Seperti itu. Oke. Itu dulu videonya guys. Terima kasih telah tengok video ini. Sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya Bapak Minududri. Apabila ada salah kata mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.